Hai sobat kecil, di sebuah kota yang penuh keajaiban, hiduplah seorang gadis yang bernama Usagi Tsukino. Usagi adalah seorang siswa yang ceria dan penuh semangat di sekolahnya. Dia juga memiliki kekuatan majis yang membuatnya bisa berubah menjadi Selormo, seorang pahlawan yang melindungi kebaikan. Suatu hari, Usagi menyadari bahwa persahabatan adalah hal yang sangat berharga. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menjaga persahabatan dengan baik kepada semua orang. Termasuk orang tua, Usagi percaya bahwa keluarga adalah landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Usagi mulai dengan menjaga hubungan yang baik dengan ibunya. Dia membantu ibunya di rumah, membersihkan kamar, dan membantu memasak. Usagi juga menghabiskan waktu bersama ibunya, mendengarkan ceritanya, dan memberikan dukungan emosional. Dengan cara ini, Usagi menunjukkan rasa sayang dan hormat kepada ibunya. Selanjutnya, Usagi berusaha menjaga persahabatan dengan ayahnya. Dia menyadari bahwa ayahnya sering bekerja kelas untuk mencari nafkah. Usagi mengajak ayahnya untuk melakukan kegiatan bersama, seperti bermain game atau pergi ke taman. Usagi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ayahnya atas usahanya dalam membesarkan keluarga. Tidak hanya itu, Usagi juga menjaga persahabatan dengan teman-teman. Dia selalu siap mendengarkan masalah mereka dan memberikan dukungan. Usagi mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai kepada teman-temannya. Dia selalu berusaha untuk menjadi teman yang baik dan dapat diandalkan. Dengan kekuatan persahabatan sejati, Sailor Moon dan teman-temannya berhasil menjaga hubungan yang baik dengan semua orang, termasuk orang tua. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah tentang saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain. Cerita ini mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga persahabatan dengan baik kepada semua orang, termasuk orang tua. Cerita ini juga mengajarkan nilai-nilai moral, seperti rasa sayang, hormat, kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai. Semoga cerita ini dapat menginspirasi anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik, menjaga persahabatan dengan baik kepada semua orang, termasuk orang tua, dan menghargai hubungan keluarga. Terima kasih.